selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 roti kemudian aku produksi roti sendiri Pak roti tapi awal-awalnya aku cuman produksi roti bergeraja awalnya awal-awalnya lalu merempet kayak hotdog enggak kayak roti manis buat hantaran-hantaran itu istriku yang belajar les privat Pak istriku yang mengembangkan jadi awalnya-awalnya hanya ada satu item roti-roti burger kemudian merambah ke ini buat-buat kenduri atau hajatan ya ya mungkin nanti teman-teman bisa kalau mau order saya kasih nomornya di deskripsi nanti nomornya Pak Arief jadi istilahnya nih Mas ya cuma dolanan tepung ya dolanan tepung ini tiap hari ini dolanan tepung istilahnya jadi memang kita apa ya yakin lah kalau hobi atau kerja itu sesuai dengan kesenangannya Insya Allah nanti masalah uang itu ngikuti ngikutin ngikutin bener-bener Pak rezeki nanti ngikutin bayangkan jika begini jika Pak Arief dulu tidak resign mungkin ya mungkin nggak seperti ini ya jadi kemampuannya itu hanya sebatas itu aja di biasanya di perusahaan kan gitu hanya lingkup apa istilahnya ya terkungkung nggak bisa mengembangkan bakatnya itu bukan bermaksud meremehkan teman-teman yang di perusahaan nah ini cuman gambaran soalnya kalau diikut orang itu perusahaan biasanya bahagianya itu ya itu aja gitu nanti begitu misalkan ada goncangan problem lah perusahaan misalkan don atau apa itu kena istilahnya PHK atau apa itu kalau nggak siap bisa don terus nanti jadi sebisa mungkin bagi teman-teman teman-teman yang masih kerja ke orang istilahnya Pak ya ikut perusahaan itu juga disambi kayak Mas Harip tadi dia dia sebelum risen itu setahun sebelum risen itu sudah ancang-ancang sudah punya usaha tapi dijalankan dijalankan juli lah kalau mau risen harus dipikir-pikir matang dululah jangan sampai setengah-setengah kalau memang masih belum punya cadangan untuk membuka usaha mendingan masih tetap di perusahaan aja perusahaan dulu tapi kalau sudah punya pandangan yang matang sudah ya apa ya yakin lah di di usahanya yang ini bolehlah bisa nanti kalau belum punya pandangan belum punya apa risen malah nggak nggak jalan terus tidak kerja malah ya kan keuntungan Pak tambah don tambah don jadi kalau istilahnya zaman sekarang itu 420 bilang itu kita ini seorang insan bukan seekor sapi oh ya kalau sapi itu kan bisa disuruh-suruh sambil dipecuti ya kalau sekarang yang mencuti ya konsumen-konsumennya kalau memang nggak ngatasi tenaga ya bisa di cancel tuh teman-teman jadi pelajarannya seperti itu jadi hanya cuman istilahnya dolanan tepung dolanan tepung iso ndweumah apa ini anaknya lagi lihat diso ndweumah ya tidak punya rumah tingkat malahan terus kendaraan ada untuk kaki memang harus Pak ya karena karena membukanya itu di kota sebelah jadi Pak Arik itu pakai diakal pakai motor dan belakangnya dikasih gerobak jadi memang kita harus apa ya zaman sekarang itu inovatif ya berani berinovatif lah apalagi pandemi ini Pak oh iya ngaruh nggak ini Pak ya kalau memang awal-awal pertama dulu memang ngaruh sih Pak tapi kalau sekarang orang sudah ngerti ya corona ya sengono hikwis Alhamdulillah sekarang sudah inilah meskipun nggak 100% sudah standar telah Pak tapi ya tetap sih yang penting hikmanya itu diambil aja ya musim ini pandemi itu orang-orang jadi lebih lebih peduli ke kebersihan sempat bukain ya Pak apa cabaya ya dulu pernah dulu waktu itu udah dapat empat mitra empat mitra dalam artian usahaku dulu itu aku franchise franchise jadi kalau franchise aku jual sekian itu udah dapat rombong plus peralatan lengkap kemudian aku yang nyupli yang nyupli kayak roti daging itu dulu ya bahan-bahan dari dari bisa tapi tetap pakai brandku itu mister krep itu masih mister krep namanya namanya mister krep burger mister krep mister krep burger apa burger enggak mister krep aja mister krep aja mister krep aja dulu sempat ada di tempur sari ada di kunir juga ada tempeh tempeh juga ada lumajang kota ya juga ada di empat kabupaten ya iya empat kota lah empat kota empat kota cuman sempat ikut ini enggak Pak ikut ikut pelatihan gitu enggak pernah Pak aku dari dulu enggak pernah ikut pelatihan cuman aku otodidak aja Pak aku cuma ngelihat dari apa ya media apa berita seiring canggihnya teknologi ya cuma aku melihat Oh gimana sih caranya aku bisa membuka apa cabang seperti kayak wara-laba wara-laba itulah tapi aku nggak pernah ikut seminar-seminar enggak pernah di ilmu istilahnya otodidak otodidak cuma aku menjiplak aja cuma hasil airnya kan yang penting sama tujuannya cuma itu tapi untuk rasa tetap tetap selera sesuai Semen ya tetap tetap jadi misalkan lihat resep dari apa YouTube dari Facebook cuman nanti dikembangkan sendiri ya enggak enggak harus resep itu masih tetap dimodifikasi lagi seperti burger misalnya dulu pernah saya tahu itu ada burger ireng ya Black Black Burger ada tapi keren diraku rewaktif Oh enggak soalnya aku kan ireng enggak 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 jenengi burger Maman untuk anu tapi melayani Pak ya kayak wedding-wedding gitu Iya pernah Pak pernah melayani jadi untuk di acara pernikahan di gedung ya kayak gedung ke Kapanari sih ada di gedung sujono pernah terus pernah juga di tempat-tempat rumahnya sendiri maksudnya bukan sewa gedung di rumah luasnya resepsi resepsi di rumah gitu ya Jadi aku bawa peralatan lengkap ada ya kayak rombong kompor-kompor itu aku bawa ke sana semua Pak soalnya kan yang hadir di tamu itu minta apa cepat saji lah masih hangat dihidangkan itu jadi harus bawa koli Pak ya Iya setelahnya akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan untuk teman kita yang mungkin nganggur itu bisa diajak sama Mas Harip untuk membantu mungkin sekedar apa namanya nyepak kok nyepakan nih nyepak no daging atau apa gitu mungkin seladanya jadi nggak ribet sendiri terus kalau ada order-orderan kayak perkantoran gitu sebab bisa-bisa Pak ini bisa instansi-instansi mungkin ya bisa tergantung mau minta apa tergantung budget telah bisa dari aku misalkan budget aku sekian Mas Harip bisa nggak bikinin roti budget yang sekian bisa bisa kulayan intinya nanti bisa koordinasi dululah jadi nggak nggak melulu dari ini harga ku sekian kan nggak melulu di patokan itu mau request harga sekian pun aku layani Pak istilahnya menyusahkan kantong ya menyusahkan kantong lah Pak tapi aja temen-temen ya 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 oleh payah dong ya nggak sampai lah Pak kan begitu Pak Oke teman-teman jadi seperti itu ya jadi memang di zaman sekarang kita itu harus inovatif inovatif kalau misalkan ingat kalau misalkan punya apa ya keahlian skill maksudnya ke keinginan punya usaha ya itu jangan terlalu jangan terlalu dipikir-pikir terus action langsung action langsung gerak cepat Oh jadi kalian mikir sesuai aja dipikir diwala 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 ini soalnya sering dulu sebelum beliau nya ini sukses seperti sekarang memang temen saya cangkro cangkro tiap pulang sekolah ya seperti yang saya bilang tadi ya jadi kayak kita ini kayak dulu itu bagus nggak jadi orang lah istilahnya nyusah no wong tok ah nyusah no wong tok aduh wira-wiri sana sini bawah gitar dan Alhamdulillah sekarang sudah bisa menemukan jalannya sendiri-sendiri memang Mas Arif ini juga termasuk inspirasi saya dan istri saya sama istri saya juga jualan kayak Mas Arif gini cuman kita beda beda wilayah lah ada wilayah rezeki ada yang ngatur pasalah itu sudah biasa ngapain kompetisi ya iya rezeki ada rezeki sudah ada yang ngatur yang penting itu tadi seperti Mas Arif bilang jangan apa ya kakean mikir lah jangan banyak mikir modal itu nomor sekian nomor sekian yang penting kita punya niatan terus udah yang tertuju usahanya itu itu sudah jelas nggak usah kebanyakan lama mikir wis langsung sendal dulu pertama kali ya Pak Arif buka di depan ini apa minimarket ya salah satu minimarket di kota tempeh ini itu beliannya masih ikut perusahaan dan kerja di perusahaan terus lama-lama dia pikir kok penghasilannya lebih lebih banyak dari usaha sendiri istilahnya kalau ikut orang kan ya 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 memang kita sebelum jadi seperti ini kan tetap harus ada punya pengalaman memang Pak ya jadi memang sebelum ini kita mempunyai cerita yang apa ya maksudnya itu buat cerita lah buat cerita sebelum ini jadi intinya wis nggak langsung enak ya kabel itu proses proses apa agak gampang nyerah soalnya memang kan aku bukan dari turunan sultan mas kayak jagangan kan nggak mesti ya kadang rong dino banter ya nanti dua hari sedangkan banyak roti buang ya pernah pernah lah Pak kalau sampai kadang rasa bisa mungkin disedekahkan untuk ayam tetangga atau iya ayam buat ayam lah yang reles ya ayam tapi itu sudah istilahnya menghasilkan istilahnya karibadinya lah seperti itu jadi memang nggak mudah usaha untuk memulai itu nggak mudah tapi kalau saya main nggak langsung action dan dan hebatnya itu mas arif dulu itu dia berani istilahnya apa ya menentang pasar menentang arus jadi nggak kayak usaha itu dia pilih yang nggak ada yang nggak ada memang Pak jadi beda lah tampil beda tampil beda soalnya istilahnya ini makanan jangkis ini kan di kota besar Pak iya di kota besar yang dulu aku kan terinspirasi dari kota Surabaya lah Pak kan sering main ke Surabaya dulu waktu masih di pabrik itu sering main ke Surabaya koneksinya pertama berarti ya Surabaya mungkin bahan-bahan oh nggak nggak cukup ada di kabupaten cuma aku yang request kalau nggak request yang nggak dibuatkan Pak soalnya kan jarang kan jadi akhirnya dia punya brand sendiri teman-teman jadi kayak apa ya bungkus atau kreseknya atau apa itu mungkin sekarang sudah agak dibatasi untuk kresek ya jadi kertasnya itu dia sudah ada branding sendiri mister krep mister krep jadi mungkin teman-teman di di Lumajang dan sekitarnya sudah nggak asing pernah di car free day kalau nggak sana Pak iya di car free day aku dulu setiap minggu di car free day setiap minggu jadi aku harus berangkat pagi-pagi itu Pak habis sholat subuh aku dari rumah bawa rombong luar biasa saya tarik pakai motor itu jadi sampai Lumajang sana sekitar jam setengah enam lah Pak aku sudah siap standby siap karena car free day itu biasanya kan pagi itu Pak jam lima itu sudah mulai tapi ya nggak segampang kita jualan di car free day terus kita jualan langsung dapat tempat enggak Pak masih cecok iya masih masih perjuangan sama sesama PKLI iya kayaknya panggilku Mas nggak boleh kayaknya Mas muter lagi balik 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 ngulon lagi akhirnya ketemu tempat di blok Bang Jatin di sebelahnya masjid iya masjid tuh jadi memang berjuangan nggak mudah nggak mudah bayangan kita kita berangkat langsung jualan oh enggak di sana masih masih perang dulu belum lagi ada tarikan-tarikan apa apa ya pungli lah itu masih masih ada lah kayak untuk kebersihan mungkin tempat situ ada yang masai gitu iya istilahnya premanisme kecil-kecilan lah hahaha jadi nggak mudah memang nggak mudah Pak menjalani sebuah usaha tapi dengan ketekunan dan keyakinan insya Allah bisa seperti Pak bahkan Alhamdulillah sekarang sudah berapa tahun Pak hampir 11 tahun memang ini hampir 11 tahun sudah Alhamdulillah bisa punya rumah sendiri bisa mandiri nggak tergantung sama istilahnya bos perusahaan atau apa bosnya ini ya konsumennya dia soalnya aku dari konsumen tapi dengan kecanggihan zaman ini terbantu Pak ya Alhamdulillah terbantu Pak jadi memang kalau orotiku melalui apa jasa Facebook lah mungkin online istilahnya online lah iya promo-promonya itu di Facebook orderan jadi bisa lebih kenceng lebih banter jadi memang harus ngikutilah soalnya aku kan nggak punya toko lah untuk roti roti manisku ini kan masih belum punya toko iya istilahnya nggak punya toko tetap maksudnya itu bangunan berbentuk toko berbentuk bangunan itu itu nggak punya jadi cuma pelayani dirumah nanti bisa kalau ada yang minat saya kasih nanti deskripsinya oke jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Mas Arief ini pengusaha kuliner khususnya roti jadi apapun usaha sampean ya pokok tekun bukti ini Mas Arief bikin dolanan tepung tok rek iso nggak rumah iso tuku peda iso nyoneng sama anak bojo tabungannya oke alhamdulillah hehehe oke saya rasa cukup sekian dulu untuk bincang-bincang kali ini bersama Bahan Project dan Mas Arief Burger alias Mr. Kreb yang punya Mr. Kreb se Kabupaten Lumajang semoga bisa menginspirasi teman-temannya ini sih kira-kira kalau ya sementara ini sih belum punya apa ya kerentek ya saya menjalani dulu ikuti ya kalau masih masih ikut orang atau ikut perusahaan ya saya menikuti dulu tapi jangan lama-lama sambil nyari pandangan dikembangkan ya oke tetap semangat teman-teman walaupun pandemi semoga bermanfaat tayangan kali ini kalau suka ya klik like Pak Arief ya klik like subscribe kepingin nge-share ya di-share tidak apa-apa subscribe tidak usah tidak apa-apa pokoknya di-down ya yang penting sampean termotivasi masih tidak di-subscribe tidak apa-apa oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Arief terima kasih jadi ngopi seh ngopi ngopi